Di sini Pak Tani Thailand! Halo teman-teman, tahu tidak Universitas Muhammadiyah Sorong telah mengirimkan dua mahasiswanya ke Thailand dalam rangka mengikuti KKN Internasional sekaligus melakukan PPL di sekolah-sekolah yang tersebar di sana lho. Universitas Muhammadiyah Sorong juga sangat mendukung mahasiswanya yang berkeinginan ke luar negeri sehingga impian tersebut tidak sulit diraih dan mahasiswa-mahasiswinya dapat menambah pengalaman yang luar biasa. Mau tahu keseruannya? Yuk intip keseruan mereka! Kegiatan ini tentunya dapat memberikan dampak positif baik bagi mahasiswa, kampus, hingga terjaganya hubungan baik antar dua negara yang terjalin. Dalam kegiatan ini, mahasiswa-mahasiswa kami bernama Arvan Wali dan Kenaidia Restinella Sanaki dari Program Sudi Pendidikan Bahasa Inggris bersama mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Universitas Muhammadiyah Makassar mengunjungi Persatuan Alumni Indonesia Thailand atau Persait dan diajak oleh Bapak Abdul Lutfi Abdulmani selaku Sekretaris Ikatan Alumni Thailand Indonesia untuk mengenal kota Patani serta kebudayaannya loh! Bapak Abdul Lutfi Abdul Lutfi Abdul Lutfi Abdul Kastil Nah, tempat pertama mahasiswa kami diajak untuk mengunjungi pasar kota Patani. Pasar ini merupakan pusat perbelanjaan di Patani yang cukup terkenal loh. Sebagian masyarakat Patani bermata pencaharian pedagang dan pasar ini sebagai wadah masyarakat untuk mencari nafkah. Seperti yang kalian lihat, di pasar ini terdapat berbagai macam jajanan menarik yang dapat kalian temui dan dijamin halal karena mayoritas pedagang beragama Islam. Terima kasih telah menonton! Paitong. Apa ini? Ini adalah Paitong. Paitong. Berapa? 4 ribu. 4 ribu. 4 ribu. Ya. 5 ribu. 1 ribu 5 ribu было 100 ribu. Apakah kairung kata kalian Tutaj adalah paitang? Tempat selanjutnya adalah Kedai China. Di tempat ini, selain tempat beribadah, Kedai China juga terdapat beberapa spot foto menarik bagi kamu pemburu foto estetik nih teman-teman. Terima kasih telah menonton! 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 dengan mahasiswa Prince of Songkla University dari jurusan Public Relations nih teman-teman. Ini nih tampilan kampusnya. Sangat modern sekali ya. Oke, first of all, I'm feeling excited to see Patani City because one thing that I remember when I heard Patani is my province in my country. In my country, there is a city, the same city, named in Patani City too. And I want to thanks to Persaid to bring us, me and my friends, to explore some destination, a lot of destination, I think seven destination in Patani City and I'm so excited to see that place and very, very excited. The last place is, of course, Prince of Songkla University, Patani and that's a very beautiful place. There's a very beautiful university in here and I'm so excited to see you guys, the students of the University of Songkla. Thank you. If I knew there are five provinces that student Indonesia studied here in Thailand, one of these at Patani, like PSU, so Bangkok, Songkla, Tsingray, and Chiang Mai. Wow, a lot. Yes. People study here. Thank you. Thank you. Yes, there are so many in like Tolong Agung, Tolong Agung? Yes, Jember, Aceh, and then Yogyakarta, Jakarta, and then Medan with Makassar. Like that. A lot of Thai students in there, right? Yes. Thank you. Nah, itu dia tadi keseruan mahasiswa-mahasiswa kami di Patani. Terima kasih sudah menonton ya. Terima kasih sudah menonton ya.